Intro Polemik antara pihak keluarga kandung dan anak-anak angkat Dorce Gamalama terkait membagian harta warisan Al-Mahrum hingga kini masih terus bergulir panas Intro Tak hanya itu, keluarga kandung Dorce lagi-lagi mempertanyakan perihal uang sumbangan yang diterima Al-Mahrum sebelum meninggal dunia yang kabarnya semua itu dipegang oleh anak-anak angkatnya yang disebut digunakan untuk biaya pengobatan Dorce Lantas benarkah merasa ada kejanggalan, pihak keluarga kandung akan mengadakan audit terkait uang sumbangan Dorce Gamalama Di sisi lain, pasca 40 hari kepergiannya, pihak keluarga kandung juga mempertanyakan mengapa hingga detik ini wasiat Al-Mahrum belum juga diungkap Lantas benarkah mereka merasakan ada kejanggalan sehingga ingin membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum Di tengah konflik yang tak kunjung usai, kabarnya hubungan antara keluarga kandung dan anak-anak Dorce Gamalama pun tak terjalin dengan baik Lantas benarkah pihak keluarga merasa kesal, lantaran pihak anak angkat selalu mengambil keputusan tanpa kompromi Bahkan melakukan pemblokiran nomor telepon Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa Intense Investigasi Polemik pembagian harta warisan Dorce Gamalama Nampaknya belum juga menemukan titik temu antara pihak keluarga kandung dan pihak anak angkat Al-Mahrum Pas ke-40 hari kepergiannya, kakak Dorce Elita pun muncul Kembali mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang ia dan keluarga rasakan Selain terkait harta warisan yang hingga kini juga tak kunjung dibagikan Pihak keluarga juga mempertanyakan terkait kejanggalan uang sumbangan Ya, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Dorce diketahui sempat menerima sejumlah bantuan dari tokoh penting Hingga selebriti di tanah air Menurut pihak keluarga kandung, semua uang yang kabarnya bernilai ratusan juta rupiah itu Dipegang oleh anak angkat Dorce Lantas benarkah uang tersebut memang telah habis digunakan untuk biaya pengobatan Dorce Gamalama semasa sakit Masalah uang, kemana perginya, saya gak tahu Terus berapa dapatnya juga gak tahu Dari Bapak Jokowi, dari Megawati, dari artis-artis Terus pernah nanya sih, kemana uang-uang sumbangan itu Katanya berobat mama Tapi kan berobat itu pakai BPJS BPJS itu kan yang bikin Mimi Anak angkatnya itu, waktu udah banyak dana masuk, baru mereka gitu Mimi ini, seolah-olah Mimi ini dicampakkan begitu aja Katanya Dorce gak ini Dorce itu awalnya gak mau loh Ketemu sama anak-anak angkatnya Waktu dia udah selesai koma itu dia kan sadar tuh Nah Mimi bilang mah panggilin panggilin anak Enggak, gue gak mau dipanggilin anak gue katanya gitu Gue gak pengen dia kesini gitu Bukannya kesel lagi, geregeten Udah kesel banget Maksud kita ini, kan waktu hari datang kita yang meninggal yang kedua Hari kedua itu, kita datang tuh untuk mempertanyakan kemana uang itu Supaya bisa dilunasi hutang-hutangnya Dorce itu Tapi mereka bilang habis buat merobat lah gitu Biaya di cover oleh BPJS Itu pada saat itu saya yang mengantarkan mama bersama suami Memang ada abu Abu memang ada, tapi abu itu posisinya masih sekolah Dan dia tidak bisa menemani mama setiap waktu Kita alhamdulillah udah melaksanakan pengajian doa kali untuk mama Yang jelas di atas 100 Kalau dari segi itu barangkali bisa bisa levelnya 1M juga Ada pihak transport, ada pemberian Jadi ini sedang saya lacak juga Barangkali kan di media suska ada nih Siapa-siapa nyumbang kan Ini kami lacak, barangkali kami persuasif juga Kami jumpai satu persatu Dia diserahkan kemana Terus apa yang dilakukannya Mengungkapkan segala isi hatinya yang selama ini terpendam Elita bahkan sampai tidak kuasa menahan kesediannya Sambil berurai air mata Ia mengaku tak ingin perselisian yang ada semakin berlarut Ia berharap semua dapat segera diselesaikan Dan pihak anak angkat dapat secara transparan Perial harta warisan hingga uang sumbangan kepada pihak keluarga kandung Sehingga almarhum pun dapat beristirahat dengan tenang di alam sana Lantas benarkah Jika keadaan masih tetap tidak berubah Dan terdapat indikasi adanya kecurangan dari pihak anak angkat dan kuasa hukumnya Keluarga kandung Dorce Gamalama akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian Dan benarkah pula pihak kuasa hukum akan melakukan audit Lantaran merasa ada kejanggalan yang terjadi Saya itu pengen puasa Saya itu tidak menginginkan Sebenarnya dengan jujur Saya tidak menginginkan keributan seperti ini Tapi kalian yang ingin ribut Dari awal saya sudah bilang sama kalian Tolong terbukalah sama bunda Gak ada bunda gak ada benci sama kalian Gak ada bunda gak ada benci sama kalian Emang bunda orang gak punya Dorce orang kayak banyak duit Tapi orang miskin seperti bunda ini mungkin lebih punya hati Ini tidak menganggap remeh bunda Untuk Rizky, Fatimah, Kedijah, atau Abu Tolong kalian bersikaplah baik terhadap bunda Bunda gak ada benci sama kalian Anak dorce adalah anak bunda juga Walaupun kalian dilahirkan dari siapa Bunda gak ada maksud menginjak-ginjak kalian Gak ada Demi Allah Ayo kita selesaikan sekarang Karena besok sudah mau puasa Jangan ada lagi perselisihan diantara kita Itulah rencana kami mau audit dulu ya Karena tidak mungkin Seorang artis juga menyumbang itu hanya 10 ribu atau 20 ribu kan Itu bisa kita lihat secara pelan-pelan Terima kasih banyak untuk teman-teman Yang kemarin mama sakit Banyak yang membantu, mendoakan juga Dan mendukung mama juga Mahdi semangat Datang rame-rame Nyanyi-nyanyi Happy-happy Iya Untuk menghibur mama Makasih banget Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman mama Pas ke 40 hari kepergiannya Mengapa hingga detik ini Wasiat Al-Mahrum belum juga diungkap Lantas benarkah pihak keluarga kandung Merasakan ada kejanggalan Sehingga ingin membawa permasalahan tersebut Ke jalur hukum Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini Selain keinginan untuk transparansi dan mengaudit uang sembangan Dorce Gamalama Pihak keluarga juga mempertanyakan terkait pembacaan wasiat Al-Mahrum Padahal, sesuai perjanjian kuasa hukum pihak anak angkat Hal tersebut akan dilakukan setelah 40 hari kepergian Dorce Dan yang membuat Elita sebagai salah satu ahli waris pun semakin gerak Tak lain pula adalah pernyataan pihak anak angkat Dorce yang menyebutkan Bahwa pembacaan wasiat tersebut harus menunggu panggilan dari notaris Namun hingga saat ini pihak keluarga kandung pun sama sekali tidak mengetahui siapakah sosok sang notaris tersebut Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hingga 40 hari pasca kepergiannya surat wasiat Al-Mahrum Dorce Gamalama belum kunjung dibacakan? Kalau untuk baca wasiat itu, itu menangnya notaris Saya nggak bisa pastikan kapannya Kita kan bicaranya kan setelah 40 hari Bukannya di hari 40 loh Anak-anak sih nggak ada masalah apa-apa ya Mereka hanya menunggu aja Kita juga masih menunggu kabar dari pihak pengacara anak angkat Kami udah mencoba untuk bersabar ya selama ini 40 hari yang mereka bilang katanya udah kesepakatan Padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan diantara kita Tapi nggak apa-apalah kita tunggu Karena kita memang disini tidak ada niatan untuk mengambil hak siapapun Disini kami hanya memperjelas saja Status kami ini adalah keluarga kandung Kami ini bukan orang lain Suka tidak suka mama kepada kami Ya kan? Baik itu mama sudah berstatement di media Ataupun sama anak-anak atau sama pengacarapun Kami tetap keluarga kandung Kami yang berhak atas segala apapun itu Di diri mama Setelah mama meninggal Saat mama masih hidup Memang mama punya wewenang Memang mama juga punya hak Karena itu punya mama sendiri Mama mau berikan kepada anak-anak Silahkan Kami tidak pernah mempermasalahkan itu Tapi setelah mama meninggal Ya kan? Nah itu kan ada ketentuan hukum Ketentuan-ketentuan Islam Yang harus kita akui Yang harus kita jalani Jadi jangan melawan takdir Bahwa kami ini memang saudara kandung Kami ini memang ahli warisnya Jadi memang kami yang berhak atas apapun itu Jadi memang kami yang berhak atas apapun itu Jangan begitu lah Oke kalian anak-anaknya dorcek Lah ini saudaranya dorcek Tidak boleh begitu Apalagi sama Apalagi pengacaranya Yang ngomong risih Segala macam Dicacimaki sama saudaranya Sama kita dimaki-maki Jujur Tidak ada kita maki-maki Ini kalau kita ngomong Memang bunda ngomongnya begini Mau bagaimana ngomongnya Masih lembut-lembut gitu Lembut aja gak Keras aja gak nerima Apalagi lembut Sementara itu Menurut Mimi Keponakan kandung Dorce Ia dan keluarga Sama sekali Tidak ingin memperebutkan apapun Dari segala sesuatu Yang telah diberikan Al-Mahrum Kepada anak-anak angkatnya Tidak akan dipermasalahkan Karena sejatinya Hanya ingin mendapat kejelasan Karena biar bagaimanapun juga Mereka lah keluarga sedara Dari Dorce Gamalama Lantas benarkah Jika sudah melebihi 50 hari Pasca kepergian Dorce Gamalama Pihak keluarga kandung Juga akan membawa permasalahan ini Ke jalur hukum Kami disini Hanya ingin menempatkan Sesuai dengan tempatnya Hanya ingin Mengambil sesuai dengan porsinya Itu saja Kami tidak akan memperebutkan Apapun Yang sudah diberikan mama Yang sudah dihibahkan mama Kepada anak-anak Ya silakan aja Kalau memang itu Benar adanya Gitu loh Tapi kalau ada permainan Tentu kami akan melakukan Tindakan hukum Sumpah demi Allah Bundang gak ingin ribut-ribut Sumpah demi Allah Bundang gak ingin ribut-ribut Lantas benarkah Pihak keluarga kandung Dorce merasa kesal Lantaran pihak anak angkat Selalu mengambil keputusan Tanpa kompromi Bahkan melakukan Pemblokiran nomor telepon Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo saya Ciko Jeriko Saksikan terus Intens Investigasi Yang tayang Tiga kali sehari Senin sampai Sabtu Jangan lupa Like Share Dan subscribe Di tengah kabar duka Atas kepergian Dorce Gamalama Mencuatnya Konflik antara Keluarga kandung Dan anak-anak angkatnya Tak pelak Menuai sorotan publik Hubungan antara Kedua belah pihak Tidak hanya merenggang Bahkan sampai ke titik Saling mencurigai Satu sama lainnya Elita mencurahkan Isi hatinya Bahwa pihak keluarga kandung Berasa diperlakukan Tidak adil Oleh anak-anak angkat Dorce Gamalama Terlebih Setiap keputusan Yang mereka buat Sama sekali Tidak melibatkan Saudara-saudara Dan sedaging Dorce tersebut Salah satunya Terkait Batu Nisan Almarhum Yang juga dipertanyakan Oleh Elita Mengapa tidak sesuai Dengan yang seharusnya Niat untuk membicarakan Permasalahan secara Baik-baik pun Seolah sirna Lantaran anak-anak angkat Memutus komunikasi Bahkan memblokir Nomor telepon Keluarga kandung Dorce Termasuk Elita Semua kejangkalan Yang terjadi pun Semakin mencuatkan Rasa kecurigaan Di benak Keluarga kandung Dorce Kita ngomong baik Dikatanya Marah-marah Ini masalah Petunisan juga Ini harus tahu Petunisan Kan namanya kita Ini orang tua Ngomong Telepon KWA Gimana ini bun Kita mau bikin Petunisan Bagaimana bagusnya Gitu kan Enak kan Jadi Bukan minta dihargai Gak merasa ini orang tua Gitu Gimana bun Gimana namanya Gitu kan Nah dia bikin Dorce As Hadi Itu nama orang tuanya Gak dipakai Dia bilang Kata Bunda jangan marah-marah Kalau mau kita Kata-kata Bunda udah nginjek-nginjek kita Yang diinjek itu apa Emang lu keset Gue injek-injek Ada juga Eluh Baga pernah sama sekali Komunikasi Masalah apa sendiri Apa sendiri Apa sendiri Terus Ini dianggap apa nih Nenek-nenek Ini udah gak apa-apa Ini orang tua Kalau perlu datang ke sini Kami menunggu itikat baik Dari Anak-anak Juga dari Amel Selaku pengacara Belum juga ada Itikat baik ya Untuk mengabari kami Akhirnya kami inisiatif juga Untuk datang ke sana Untuk menemui Niat baik kami Untuk menemui Karena kami sudah tidak bisa Menghubungi lewat telepon Lewat whatsapp Itu sudah tidak bisa Gitu loh Karena akses kami di blok Saya juga gak tahu Kalau mereka gak bisa Komunikasi dengan Anak-anak ya Mungkin Apa Mungkin ya Itulah ya Karena Anak-anak merasa juga Kok mereka Dicacimaki Dihujat-hujat Dihujat-hujat Gitu ya Kenapa Gitu ya Kan Harusnya bisa bicara Baik-baik dong Kan Dia ada Ada pengacara juga Kalau dalam pengacara Kan harusnya pengacara Juga bisa mengarahkan ya Supaya gak 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 Terjadi Keributan Kalau Misalnya Mereka merasa Berhak Sabar aja Gak perlu Bikin Statement yang gak Sabar aja lah Kalau memang hak Itu pasti Ada kok Kalau kayak begini Kan Kita jadi curiga Ini kok Ada apa sih Kok menggebu-gebu sekali Kenapa Kalau memang tidak ada Yang kalian sembunyikan Tidak ada sesuatu yang kalian Bermainkan disini Harusnya kalian terbuka aja Sama kami Sehingga tidak terjadi Kecurigaan-kecurigaan Di Pihak kami Sempat dipertanyakan Terkait kebenaran Sebagai sodara Kandung Dorcega Malama Elita yang meradang Sampai menantang Pihak Kuasa Hukum Anak Angkat Untuk membongkar Makam Dan melakukan tes DNA Karena baginya Tidak akan sekalipun Ia mengaku-ngaku Apa yang memang Bukan haknya Dan jika memang Terbukti berbohong Elita pun juga Menegaskan Bahwa dirinya Siap untuk menerima Konsekuensi hukumnya Karena itulah Ia pun memohon Kepada pihak Anak Angkat Dan kuasa hukumnya Untuk segera Membuka hati Dan menyelesaikan Permasalahan Sebaik Dan sesegera mungkin Saking marahnya Elita Bahkan sampai Mengutuk mereka Jika memang Sudah tidak memiliki Itikat baik Untuk duduk Dan membicarakan Harta warisan Maupun uang sumbangan Secara kekeluargaan Kalian pasti dapat Tapi jangan begitu Caranya Ini saudara Kandung Pengen bukti Apa sih Mel Katanya Suruh buktiin Kalau memang Ada saudara Kandungnya Kan kita Sudah pernah ketemu Mel Sudah pernah ketemu Waktu itu Masih Tidak percaya Juga Sekarang Kalau kalian Tidak percaya Bongkar Kubur doce Ambil Rambutnya Ambil Di rambut saya Terus Di ini Di apa Di tes DNA Nah Kalau memang Saya bohong Nanti saya Nerima kok Hukumannya Hukum Islam Apabila Ada harta warisan Apabila ya Ada warisan Segera kan Bagi Sebenarnya Porsinya Jadi Jangan ada Istilah Ambil Atau tidak Ambil Bagi Duduk Barang Jadi Kalau ada Cerita Ambil Ambil Seolah Apa Menunggu Kita Tidak Menunggu Kalau kita Punya Tidak Baik Kalaupun Ada Hubungan Tidak Baik Terlepas Itu Kan Ini Konteks Agama Yang Mau Dibicarakan Harta Yang Sudah Meninggal Untuk Apa Kita Tutup Bawa Lagi Maka Saya Mengwakili Semalam Datang Kesana Tuju Apa Saya Kuasa Dari Orang Tua Untuk Menjumpai Mereka Mereka Seharusnya Mereka Kan Mereka Ini Kita Secara Etika Benar Enggak Itu Tapi Kita Yang Lupakan Etika Kita Mau Kebersamaan Nyata Juga Tidak Kalau Untuk Saya Sama Anak Anak Kita Kalau Bisa Kita Selesaikan Secara Keluarga Bagaimanapun Harus Berterima Kasih Udah Dorco Udah Punya Udah Ngebeli Kalian Rumah Segala Macem Udah Apa Udah Dikawinin Dipestain Hah Kurang Apa Kalau Kalian Kepengen Harta Dorco Kita Kasih Enggak Kita Enggak Serakah Demi Allah Kita Enggak Serakah Tapi Kalau Kalian Mesti Seperti Itu Juga Demi Allah Juga Saya Akan Mengut Kalian Semua Demi Allah Juga Saya Akan Mengut Kalian Semua Demikian Pemirsa Kabar Terkini Terpercaya Dan Teraktual Yang Kami Hadirkan Hari Ini Saksikan Terus Intens Investigasi Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Tayang Tiga Kali Sehari Yaitu Pada Pukul Sebelah Siang Tiga Sore Dan Tujuh Malam Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Intens Investigasi Terima Sampai 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 Sampai